Dari dataran tinggi, tanah bersama, Gunung Demu, Sumatera Selatan, itulah berita Pagar Alompos Channel Halo guys, hari kesana, kundangkan cukup kawan Merajanablai, bertemu lagi dengan aku Kak Eric di Pagar Alompos Channel Penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi di Sumatera Selatan kian meluas Kini ada 8 daerah di Sumatera Selatan yang terpapar kasus PMK ini Ini dia berita Penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi di Sumatera Selatan kian meluas Jika per 19 Juni lalu baru ada di 6 daerah, yakni Lahat, Murah, Palembang, Opki, Lubuk Lingkau, dan juga Pali Kini bertambah 2 daerah lagi, yakni Morainem dan Banyu Asin Total ada 8 daerah di Sumsel yang terpapar kasus PMK Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanakan Provinsi Sumsel, Ruzuan FN, dimengatakan Sekarang kasusnya ada di 8 daerah yang terkonfirmasi penambahan di Banyu Asin dan Morainem Lanjutnya, Morainem jumlah kasusnya ada 103 sapi yang sakit Dari jumlah itu, 20 sampel dikirimkan ke Laboratorium Balai Peter Rinder, Lampung Dengan hasil 12 ekor sapi positif PMK Bak Cepi Pagar Rompos Channel